Penampilan yang mengesankan ditunjukkan oleh Awad Sanjaya dan Awin Sanjaya dalam balapan di beberapa kelas yang diperlombakan di Sulawesi Kapres putaran 4 di sirkuit Ratona Motorsport Palopo, Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Agustus 2023. Kedua pembalap asal Masambalu Utara ini menunjukkan kemampuan dan keterampilan yang luar biasa dan berhasil meraih podium. Beberapa kelas didominasi Sanjaya Brother diantaranya SP9 Bebek 2T 125 CC standar lokal Luraya Plus Toraja, SP10 Bebek 2T 116 CC standar lokal Luraya Plus Toraja, serta SP11 Matic 131 CC standar lokal Luraya Plus Toraja. Awad dan Awin Sanjaya berhasil finish di posisi pertama dan kedua. Mereka asli berganti meraih posisi podium tertinggi. Awad Sanjaya berhasil menduduki posisi pertama di kelas SP8, SP9 dan SP10 dengan Awin di posisi kedua. Sementara di kelas SP10 giliran Awin yang menduduki posisi pertama dengan Awad di posisi kedua. Festasi ini jelas menunjukkan bagaimana dominasi dua bersaudara ini dalam balapan Sulawesi Cup Race putaran 4 kali ini. Podium demi podium yang diduduki Awad dan Awin Sanjaya membuat balapan layaknya milik Sanjaya Brother. Selain itu nama Awin Sanjaya juga tercatat di beberapa kelas pada gelaran Sulawesi Cup Race putaran 4 ini. Di kelas SCR 4 bebek 4T 130 CC tune-up mix terbuka, XMP2 Awin berhasil mengamankan posisi ketiga di bawah Syahrul Amin dan Fani Sarnur Jabat. Tidak berhenti sampai di situ di kelas SP16 bebek 2T 116 CC standar lokal Awin kembali berhasil mengamankan satu tempat. Ia harus mengakui ketangguhan pembalap muda asal Palu Gian Dwi Sanrego dan harus puas di posisi kedua. Jurnalis Koran Seru yang mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!